Bapak Dr. Hoirul Anwar Dr. Anwar menerai gelar sarjana sama dengan Bapak Dr. Basuki dari Jurusan Teknik Elektro ITB, Institut Teknologi Bandung pada tahun 2000. Lalu beliau menerima gelar master pada tahun 2005 dan doktor pada tahun 2008, yang keduanya itu dari Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology, Jepang. Dr. Anwar juga telah menjadi visiting professor di beberapa universitas terkemuka di dunia, seperti contohnya di University of Melbourne, ada di Finlandia, kemudian Inggris juga pernah menjadi visiting professor. Kemudian sejak September 2016, Dr. Anwar mengabdi di Universitas Telkom Bandung sebagai associate professor dan director dari Center for Advanced Intelligent Communications, atau singkatannya ICOMS, yang merupakan salah satu pusat keunggulan penelitian di Indonesia sejak Juli 2020. Nah, ICOMS ini juga telah menyandang gelar sebagai pusat penelitian terbaik dalam kategori pencapaian hibah penelitian di tahun lalu, di tahun 2021. Nah, dari sekian banyak hasil penelitian yang beliau lakukan ini, mungkin salah satu yang paling memukau yalah patentnya Dr. Anwar yang terkait dengan teknologi 4G, di mana buah pemikiran beliau ini diadopsi oleh International Telecommunication Union, atau ITU, yaitu Organisasi Telekomunikasi Dunia sebagai standar yang diakui dan diimplementasikan secara global. Pasti buah dari pemikiran beliau ini kita sama-sama nikmati bersama di teknologi 4G saat ini. Nah, saat ini Dr. Anwar menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Radio dan Jaringan di Indonesia 5G Forum, serta Wakil Ketua Asia Pasifik Telecommunity Wireless Group AWG 2019-2022. Nah, sebenarnya ini juga masih banyak yang ingin saya eksplorasi dari beliau lewat CV-nya ini, karena kalau boleh jujur ini, CV beliau ini ada 47 halaman, jadi saya rasa tidak mungkin akan selesai saya bahas satu persatu dalam sehari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Dr. Khoyrul Anwar selama 30 menit untuk paparan, dan kepada Bapak Dr. Anwar saya persilahkan. Itu belum dijadikan co-host beliau. Nah, sekarang sudah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak dan Ibu semua, dan selamat siang mungkin untuk Mas Basuki di Sweden. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia, kepada Mas Galih yang mengontak saya terus, kemudian kepada Mbak Erfiana yang menjadi moderator, kemudian kepada Pak Muhammad Hasanuddin, kepada Prof. Dr. Suharyadi atas undangan pada sore hari ini. Jadi, saya sangat senang sekali bisa berjumpa di sini. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang barokah untuk kita sama-sama belajar, sama-sama menyemangati, sama-sama memajukan ilmu pengetahuan, dan juga memajukan Indonesia, insyaAllah. Amin. Saya langsung share, karena waktu saya cuma 30 menit, boleh diizinkan share. Sambil menunggu diizinkan share, saya coba menyampaikan kira-kira apa yang saya akan sampaikan ya. Jadi, Bapak dan Ibu, dan adik-adik semuanya, saya punya 70 slide sebenarnya. Cuman karena... Mungkin dirubah dulu Pak Herul jadi co-host, biar bisa share. Iya, masih belum bisa share saya. Karena masih belum dijadikan co-host itu, Pak Herul Anwar. Ya, oke, sudah. Baik, Alhamdulillah. Apakah slide sudah bisa dilihat? Sudah, sudah. Sudah, ya? Baik, Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, para dosen, dan juga para praktisi, kalau hari ini hadir, ini mudah-mudahan menjadikan kita makin semangat ini mengembangkan 5G di Indonesia, implementasi, kemudian mengembangkan kembali menjadi 5G Advanced, dan juga menjadi 6G nanti tahun 2030 ya. Perkenalkan, nama saya Fyru Anwar, sekarang sebagai Direktur dari Pusat Unggulan IPTEX Perkuruan Tinggi untuk Advanced Intelligence Communications di Telkom University. Jadi, kami memberi nama ini sebenarnya adalah terinspirasi dari 6G, teman-teman semua ya, karena AI akan digunakan di 6G ya. Jadi, kita mulai dari 2020 kemarin, ketika kita diminta oleh Kementerikbud untuk ganti nama ya. Jadi, nama lab kami awalnya adalah Advanced Wireless Technology, tapi kemudian kami menjadi Pusat Unggulan, harus ganti nama, harus ganti nama yang khusus. Akhirnya, kami mengambil nama Intelligent Communication dan kami tambahi Advanced di depannya. Dan sekarang, saya sebagai Vice Chairman di Asia Pacific Wireless Group, yang pusatnya di Thailand ya, di Bangkok. Baru saja kemarin, kita selesai mengadakan meeting AWG29, salah satunya juga membahas IMT 2030 ya, yang dicanangkan oleh ITU, dan ITU juga meminta kepada kita untuk masukkan untuk 6G nanti tahun 2030, dan juga membahas berbagai masalah 5G yang ada di Asia Pacific. Kemudian, kita persiapkan untuk WRC tahun 2023 nanti, kemudian saya juga sekarang sebagai Chairman di Technical and Education Activities, atau TEA, dan juga Senior Member di IEEE Indonesia Section, tahun 2020 sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, saya masih menjadi pengurus di IEEE Indonesia. Dan saya juga sebagai Coach Chair dari Think Tank 20, untuk G20 Indonesia Presidensi ya. Dan saya membawai Policy Area, Cyber Security, Data Protection, Privacy and Data Protection ya, Threat and Data Protection ya. Jadi itu yang saya bawai, jadi saya akan mengawal Policy Brief dari Indonesia untuk menjadi bahan bagi Summit G20 di Indonesia nanti bulan Oktober tahun 2022. Ini mohon doanya, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Itu kira-kira ya, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Kalih ya, bahwa saya masuk ITB tahun 1996 sampai dengan lulus tahun 2000, dan Alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi utama di ITB. Kemudian saya sempat bekerja di Jakarta, kemudian mendapat diasiswa dari Panasonic Scholarship, untuk sekolah S2 di Jepang ya. Kalau S3 saya sekolah sendiri nih teman-teman. Jadi Panasonic berpikir bahwa, bermimpi ya, bermimpi bahwa abad 21, abad Asia, maka orang-orang Asia harus pintar begitu. Jadi Panasonic menekolahkan lima orang terbaik di setiap negara di Asia, untuk sekolah gratis di Jepang. Dan Alhamdulillah saya termasuk salah satu dari lima orang terbaik di Indonesia yang disekolahkan di Jepang. Ya Alhamdulillah bisa lulus dengan baik juga ya. Tahun 2005 saya menjadi wisudawan berprestasi di Nais, tahun 2008 juga menjadi wisudawan doktor berprestasi di Nais, dan saya menjadi dosen dari tahun 2008 ya. Kemudian sampai dengan 2016, karena saya diminta kembali ke Indonesia, oleh ITB dan oleh Telkom Universiti, tapi saya tidak bisa memilih dua-duanya. Jadi hanya salah satu. Tapi untuk memilih salah satu, berat juga nih teman-teman saya. Jadi saya sampai umroh, dan berdoa kepada Allah SWT, apakah saya kembali ke Indonesia, atau tetap di Jepang begitu. Dan ternyata kecenderungan hati saya waktu itu adalah saya kembali ke Indonesia, dan bergabung dengan Telkom Universiti sampai hari ini. Dan ini mohon doanya, mudah-mudahan saya juga tetap semangat tinggal di Indonesia. Ini karya doktor saya menjadi standar, menjadi recommendation dari ITU ya. Teman-teman bisa lihat di dua dokumen, satu report, satu recommendation. Terus kemudian ini penghargaan saya di tahun 2014, di Jakarta, dan ini 2019 setelah kembali ke Indonesia, dan juga di Jakarta. Mudah-mudahan teman-teman juga semangat untuk terus berprestasi ya, karena mumpung masih muda, nanti kalau sudah sepuh nanti akan menyesal, kalau ternyata waktu mudanya tidak semangat-semangat amat. Jadi mudah-mudahan ini menjadi waktu yang baik untuk kita merencanakan prestasi bidang masing-masing. Silahkan untuk berprestasi setinggi mungkin di bidang masing-masing. Kemudian ini transformasi dari lab kami ya. Jadi kami, saya kembali ke Indonesia tahun 2016, kemudian memimpin pusat penelitian. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada Telekom University, saya mau kembali ke Indonesia kalau saya memimpin pusat penelitian. Dan Alhamdulillah, Telekom University menyetujui dan memberikan saya lab ini ya, Bapak-Ibu ya, adik-adik semua, Advanced Wireless Technology, jadi established tahun 2016. Kemudian kami mendapat pendanaan dari Inggris ya, dari Inggris tahun 2017. Kemudian mendapat pendanaan dari pemerintah Indonesia sampai 2,5 miliar. 2019 juga 2,5 miliar. 2020 4 miliar, 2021 4 miliar, dan sekarang Alhamdulillah 3 miliar lebih juga Insya Allah kami akan dapatkan di tahun ini. Kemudian, ini proyek kami saat ini ya, yang sebelah kiri ini internasional. Kami mendapat proyek dari ASEAN AIVO untuk PatriotNet, untuk Disaster Recovery Network. Kemudian kami mendapat proyek dari Amerika, ini Dynamic Spectrum Alliance untuk mengembangkan Wifi 6 sama Wifi 7. Nah ini sebenarnya lucu nih teman-teman. Saya, Wifi 6, Wifi 7 itu kan kalau orang berpikir ini adalah lawannya 5G begitu ya. Jadi saya mengembangkan dua-duanya yang saling berlawanan. Tapi menurut saya untuk kebaikan negara kita, kita netral saja ya, kita kan ilmuwan ya. Jadi mengembangkan semua teknologi yang kira-kira bermanfaat untuk Indonesia. Kemudian saya juga sedang mengerjakan proyek kuantum untuk 6G ini teman-teman, untuk multiple access. Ini bekerjasama dengan Multimedia University di Malaysia. Kemudian juga sedang mengembangkan Artificial Intelligence untuk Agriculture. Ini proyek bersama dengan UTM Malaysia. Kemudian mendapat proyek bersama Berlin, TEU Berlin di Jerman untuk random access scheme, self-free, massive MIMO. Ini lab kami. Terus kemudian insya Allah nanti mendapat, mudah-mudahan ini ya, mendapat dana penelitian dari BPDR, untuk BPDR, dari Denmark. Jadi BPDR itu, Public Protection and Disaster Recovery. Jadi untuk kebencanaan, dan ini juga sedang mengerjakan T20-G20 Presidensi. Ini saya tidak beri angka karena belum ada budgetnya sampai saat ini ya. Jadi yang saya beli angka ini adalah yang insya Allah kami mendapatkan budget. Mudah-mudahan nanti kita juga ikhlas kok ini Bapak dan Ibu, seandainya nggak ada budget, juga kami akan membantu sepenuh hati untuk keberhasilan G20 Presidensi Indonesia. Terus kemudian, ini proyek kami di Nasional ya. Jadi proyek kami di Nasional ada, ada nomor 7 sampai nomor 21 ya. Jadi ada sekitar 15 atau 14 ya. Atau 15 lah mungkin, 15 proyek. Ada yang sudah sedang kita laksanakan, ada yang sedang kita submit ya. Misalkan yang sedang kita submit adalah 5G FRMCS ya. Jadi 5G untuk kereta cepat dengan target sampai 500 km per jam. Ini sedang kita, kemarin kita mendapat pendanaan dan ini kita akan submit lagi. Kemudian kita mengerjakan juga roket, kemudian 5G Merdeka, kemudian kita mengerjakan harmonisasi spektrum frekuensi untuk Indonesia maju. Kemudian yang ini yang waiting atau to be submitted ini memang sedang kita, memang bulan-bulan ini adalah bulan-bulan submit project ya. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu dosen di Undira sangat paham bahwa 15 April itu deadline pusat kolaborasi riset. Kemudian nanti tanggal 20 April deadline kedai reka ya. Jadi ini yang sedang kami submit, Bapak dan Ibu, sebenarnya setelah acara ini kami akan langsung meeting untuk pusat kolaborasi riset dengan BRIN ya. Nah itu kira-kira yang sedang kami kerjakan. Terus kemudian produk kami sampai saat ini, ini ada banyak sebenarnya, tapi yang kami highlight 5 dulu ya. Jadi yang pertama adalah Mobile Cognitive Radio Base Station dan 5G Merdeka. Ya ini kita sudah mendapat pendanaan dari tahun kemarin. Alhamdulillah kita sukses eksperimen, termasuk eksperimen 5G ini Bapak dan Ibu. Kita menggunakan open air interface untuk transmisi dan konek ke handphone. Kemudian kereta cepat, ini kita bisa, Alhamdulillah bisa melewati target dari 500 km per jam, jadi ya itu 1.200 km per jam kita bisa. Tapi problemnya di Indonesia tidak ada benda bergerak secepat itu di Indonesia. Jadi mungkin nanti kita kalau eksperimen ya sedapat-dapatnya saja, setinggi-tingginya kereta. Password-nya ada multi-rupa nggak itu? Password yang mana? Yang geomering itu. Oh, untuk yang milan. Oh iya, yang simple aja. Oke ya, saya lanjutkan. Baik, berikutnya adalah over the horizon communication dan untuk roket, ini karena kita melihat bahwa Indonesia yang sangat luas nih, teman-teman ya, ini perlu suatu sistem komunikasi yang tidak tergantung listrik di tengah jalan gitu ya. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari problem matinya jaringan telekomsel karena ada problem listrik di Jawa ya, sehingga koneksi itu terputus gitu. Jadi kami berpikir bahwa kita harus menggunakan suatu teknologi yang menggunakan ionosfer ya, dari ionosfer dengan sudut tertentu ke angkasa habis itu kembali gitu. Nah ini kami hitung, sekarang sedang kami teliti sih, kami hitung Bandung-Nusa, Bandung-Sumbawa itu bisa, satu hub. Tapi kalau Bandung-Papua itu nggak bisa. Jadi harus nanti di Sumbawa pakai remitter lagi, naik ke atas lagi, baru bisa lagi ke Papua ya. Ini yang sedang kita kerjakan karena ya kita tidak ingin suatu saat kalau Indonesia disabotase listriknya dimana dimatikan, sehingga networknya putus, tapi kita bisa komunikasi lewat langit gitu. Ini yang kita sedang kerjakan. Terus nomor empat, kita sudah mengembangkan next generation IoT sebenarnya. Ini juga kami berharap bisa menjadi kandidat untuk SIGSI sebenarnya. Karena kan kita menggunakan, tidak menggunakan orthogonal lagi, menggunakan non-orthogonal, tapi jumlah user banyak sekali. Ini indikasinya adalah kalau kita bandingkan dengan teknologi yang sudah ada, teknologi kami ini bisa 0,9 sampai 3,7 paket per slot. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan teknologi yang paling sederhana, itu pakai Pure Aloha, yaitu 0,18 paket per slot. Ini produknya misalkan Lora atau dari Sigfox ya. Kalau pakai NB-IoT ya, itu 0,37 paket per slot. Kalau pakai Wi-Fi, 0,5 sampai 0,8. Kalau pakai Sigfox yang sudah di-improve, 0,8 paket per slot. Kami paling tinggi dan ini bisa 10 kali dari slotted Aloha ya, atau dari NB-IoT. Cuman problem kami di Indonesia adalah tidak memiliki industri yang bisa membuat chip untuk memasukkan algoritma ini. Kalau saya masih di Jepang, mungkin banyak ya yang bisa saya ajak kolaborasi. Jadi ini sekarang sedang termasuk yang saya sedang submit proposal ke Kementerian. Ada salah satu industri chip yang mungkin belum begitu besar, tapi bersedia begitu. Dan ini mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini proyeknya di-approve, jadi kami bisa melakukan pembuatan chip untuk algoritma ini, kemudian bisa eksperimen. Kalau teori sama simulasi sudah selesai ya. Ini sudah kami publish di IEEE Transaction on Communication. Tapi yang belum adalah eksperimen, teman-teman ya. Jadi kalau sekali ini eksperimen, hasilnya tidak jauh dari teori sama simulasi. Kami pede sekali nanti memberi tutorial di internasional ya, tentang teknologi ini. Cuma problem kami adalah kurang eksperimen ini. Eksperimen di lapangan yang menunjukkan algoritma ini berjalan juga di praktis begitu. Ini mohon doanya mudah-mudahan nanti di-approve oleh pemerintah ya. Dan kita punya teknologi dalam negeri lah mungkin, yang nanti juga tidak kalah bersaing dengan dari luar. Terus, terakhir ini, yang nomor lima adalah, kami juga sedang menggunakan, mengembangkan artificial intelligence, tapi untuk physical layer dari wireless communication, dan juga untuk quantum error correction coding. Ini salah satunya di gambar ini ya. Ini sudah kami publish di IEEE Asia Pacific Communication Conference 2021 kemarin di Malaysia. Dan saya diundang sebagai invited paper. Dan ini kami, Alhamdulillah kami bisa menghasilkan perfect quantum encoder. Ya ini nanti mudah-mudahan bisa dipakai untuk quantum key distribution, untuk security reseksi, ataupun untuk komunikasi quantum. Nah ini nanti akan terus kami kembangkan, di-improve error correction-nya, kemudian juga, mungkin nanti akan mencoba eksperimen dengan alat seadanya mungkin ya, alat seadanya yang kita bisa punya di Indonesia. Kalau prinsip kita adalah, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi begitu ya. Jadi kalau tidak ada yang hebat-hebat, seperti di Amerika, ataupun di Kanada, ataupun di China misalnya, China ataupun di Inggris ya, mereka juga termasuk negara-negara yang sudah maju dalam teknologi kuantum, ya itu kita akan menggunakan alat seadanya lah. Mungkin siapa tahu, malah nanti orang lain, wah ternyata pakai itu bisa juga. Nah ini yang kita harapkan dari sini. Nah, waktu saya berapa menit, Mas? Sekali. Masih ada 20 menit, Pak. 20 menit ya, baik. Saya agak percepat ya, tapi saya mulai dari summary dulu ya. Jadi sengaja ini summary-nya saya taruh di depan, agar yang misalkan yang buru-buru at least dapat manfaat atau dapat poin begitu ya. Jadi yang pertama, masa lalu untuk pelajaran, masa kini untuk disyukuri, masa depan untuk dipersiapkan. Ini prinsip kami seperti itu, jadi kalau yang sudah berlalu, maka kita ambil hikmahnya. Tapi kalau yang masa kini, yang kita dapatkan sekarang ya harus disyukuri. Karena barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Terkait masa depan harus dipersiapkan. Jadi kita nggak boleh mengalir seperti air, tapi harus ada plan begitu ya. Ini prinsip kami, termasuk kami berbicara hari ini adalah tentang sikci. Jadi sikci kan masa depan ini, teman-teman ya. Harus dipersiapkan dari sekarang. Harus ada orang yang memulai riset. Masa kini ini adalah 5G, karena 5G sudah kita launching tahun lalu. Dan ini harus disyukuri. Jadi kalau misalkan masih ada problem, ya kita harus selesaikan gitu. Ya ini yang masa kini. Kalau masa lalu ya, katakanlah 2G, 3G, 4G ya sudah selesai ya. Kita ambil apa yang bisa kita improve dari teknologi tersebut untuk masa kini dan masa depan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah, we are on the progress of maximizing the implementation of 5G. Jadi mirip dengan yang saya sampaikan di sini ya, yang kita syukuri ya. Jadi saya sebenarnya kalau presentasi 6G itu khawatir. Khawatir dan saya berempati kepada orang-orang yang sekarang sedang berjuang untuk 5G. Ya kan, ada orang yang sudah investasi mungkin. Ya, untuk 5G. Tapi masa saya langsung berbicara 6G gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan, we are on the progress of maximizing the implementation of 5G and its businesses, ya business services in Indonesia. However, we should also prepare for the 6G. Jadi jangan sampai misalkan negara lain sudah maju di 6G-nya, kita belum apa-apa gitu. Masih satu itu. Jadi harus ada orang yang mulai memikirkan 6G, tapi kita tidak melupakan memaksimalkan 5G di Indonesia dan bisnisnya. Nah, ini yang saya, poin ketiga adalah yang saya coba highlight juga ya, bahwa 5G di Indonesia sekarang masih menggunakan FR1. FR1 itu frekuensi radio ya. FR singkatan frekuensi radio. Satu itu karena frekuensi radio 5G itu ada dua jenis ya. Yang satu itu dibawa 6, yang FR2 itu mm width ya, yang dibawa 24 atau 26 ya. bahwa 26 mungkin ya. Nanti saya ada slide-nya terkait dengan FR2. Tapi FR1, di Indonesia baru FR1, FR2 belum ada pemikiran ke sana. Dan FR1 yang paling rendah, yang menjadi pemikiran itu adalah penggunaan 700. 700 megawatt. Tadi juga sudah ada pertanyaan terkait ini ya. Jadi ini Indonesia juga sedang memikirkan 700 untuk menjadi 5G. problemnya adalah bandwidth di 700 itu yang tersisa itu hanya 45 megawatt. Sedangkan operator yang mendapat license 5G itu ada 4 ya. 3 sih 3 plus 1 insya Allah 1 segera dapat juga ya. Jadi 3 itu Telkomsel, XL, kemudian Indosat. Ya nanti yang mungkin akan mendapat satu lagi adalah smart friend. Ya karena operatornya 4 sedangkan bandwidthnya hanya 45 begitu. Saya juga sangat berempati kepada pemerintah bagaimana pemerintah bisa berbuat adil memberikan ini. Terus kemudian FR2 ya, not yet decided. Terus kemudian 5G isu di Indonesia sekarang. Bandwidth limited. Bandwidth limited itu saya bandingkan dengan Jepang ya. Jadi 2019 saya diundang oleh Jepang untuk launching 5G mereka. Mereka launching 5G 2019 ini teman-teman. Bukan 2020 ya. 2019 saya bertemu dengan, karena yang mengundang 5G forum ya. 5G forumnya Jepang, 5G MF namanya. Jadi saya bertemu dengan perwakilan operator juga ya. Dan saya menanyakan berapa band yang Anda dapat ya. Mereka dapat 100 mega. Terus kemudian saya tanya, do you think that it is enough for 5G? Ya mereka bilang bahwa, if we have more, we want more. Jadi jika punya lebih dari 100 ya kita pengen 100. Jepang kan memang sulit ya teman-teman ya. Memang bandwidth itu terbatas. Jadi penggunaannya harus dimanfaatkan dengan baik begitu. Jadi ini sebenarnya menantang teman-teman untuk membuat suatu teknologi yang power spectra density-nya itu jatuh ke bawah. Yang membuat frekuensi itu boros, itu adalah frekuensinya itu tidak jatuh ke bawah, tapi miring. Miring ke kanan atau ke kiri, jadi harus ada cardband. Itu yang membuat frekuensi itu boros. Jadi misalkan bangun rumah begitu ya. Kalau temboknya itu tipis, berarti kan tanahnya bisa efisien ke kanan atau ke kiri. Tapi temboknya itu tebal gitu. Nah temboknya itu cardband tadi gitu. Nah itu kenapa seperti itu? Karena membuat teknologi yang tajam itu sulit teman-teman ya. Mungkin ini tantangan buat yang masih muda. Terus koeksisten dengan satelit. Jadi karena frekuensi itu sulit, kebanyakan frekuensi di C-band atau extended C-band juga ya. Atau C-band lah C-band. Itu masih dipakai satelit. Jadi nggak bisa. Kalau mau dipakai 5G ya harus ditest dulu. Nanti akan saya sampaikan pengetesan di Telkomun University. Dan juga interference ke altimeter ini baru aja tadi saya jam 2. Tadi meeting jam 1 ya mulainya ya. Meeting dengan Boeing terkait dengan peluang interferensi 5G ke altimeter pesawat. Jadi altimeter itu alat untuk mengukur ketinggian pesawatnya. Nah itu kan mereka takut kalau itu diganggu oleh 5G. Jadi nanti pesawatnya nggak tahu berapa tinggi. Nanti sudah rendah tapi merasa masih tinggi gitu ya. Itu kan bahaya. Nah itu tadi diskusi tentang itu sih. Bagaimana mitigasinya dan sebagainya. Tentang frekuensi 5G yang mendekati frekuensi altimeter pesawat. Terus kemudian poin berikutnya adalah trend untuk future coding scheme for 6G is based on readless scheme and artificial intelligence. Nah ini kalau ini tentang 6G ya teman-teman. Jadi kalau yang sekarang misalkan Pak saya mau meneliti tentang 6G nih. Kira-kira apa topik besarnya begitu. Maka kalau saya ditanya seperti itu jawaban saya adalah AI. AI dan semua terkait dengan telekomunikasinya yang sekarang yang ngetrend yang dimulai dari 5G sebenarnya. Jadi di 5G itu punya QC-LDPC. QC-LDPC itu memiliki sifat raptor. Raptor itu kodenya bisa berevolusi dengan alam teman-teman ya. Bisa berevolusi dengan channel. Itu ada di 5G. Di QC-LDPC kalau teman-teman baca dia kombinasi dari LDPC sama LT code. Nah itu bisa beradaptasi dengan alam. Nah tapi di 5G ini sebenarnya ini secret sebenarnya ya. Itu di 5G itu memiliki kekurangan sebenarnya. Itu degrinya satu. Nah ini sekarang kami sedang membuat patent untuk memperbaiki itu ya. Sehingga degrinya bisa dua lah minimal. Kalau degrinya dua kita nanti tidak memiliki error floor. Nah itu yang kami sebut readless scheme ya. Dan trennya kayaknya kesini deh orang-orang kesini juga ya. Untuk memperbaiki bagaimana beradaptasi dengan alam tadi. Tapi tidak memiliki degris satu. Terus yang terakhir di sini ini adalah karidat yang bisa mencapai 1 Tera ya. Yaitu optical angular momentum. Itu dimensi lain yang menjadikan channel capacity 6G itu bisa mencapai 1 Tera. Jadi ini nanti kalau lagunya cukup saya akan ceritakan. Jadi seperti ini OEM teman-teman ya. Jadi vortex ya sinyalnya itu berputar. Selama ini sinyal elektromagnetik itu lurus ya. Tegak atau horizontal. Tapi kalau OEM ini karidat 6G itu berputar. Jadi dia karena berputar di dalamnya itu bisa kita isi banyak. Yang di dalamnya ortokonal juga. Jadi sudah berputar isinya banyak di dalamnya. Terus kemudian banyak ini kita copy 10 ya misalkan ya. Kita punya 10. Begini berputar semua. Nah ini yang bagi saya ini dimensi baru untuk channel capacity Sanon ya. Yang nanti saya kalau waktunya cukup saya ceritakan. Nah ini yang gambar di atas ini adalah neuron ya. Neuron untuk artificial intelligence. Yang kanan ini adalah qubit. Quantum bit. Yang bisa menyimpan seluruh angka yang jauh lebih cepat daripada bit saat ini atau klasik. Jadi komputer kita saat ini disebut klasik. Telekomunikasi kita saat ini disebut klasik. Nanti mulai kalau udah kita menggunakan kuantum itu udah kami sebut modern atau kuantum domain ya. Atau kuantum era. Nah itu kira-kira. Waktu saya masih cukup. Mas sekali. Masih Pak. Silahkan. Ya baik. Karena waktunya masih cukup. Jadi saya mau menyampaikan ini ya. Jadi ini highlight ya teman-teman ya. Yang atas itu generasi ya. Yang bawah ini. Yang atas generasi manusia. Yang bawah generasi telekomunikasi ya. Jadi generasi telekomunikasi ya. Itu berubah setiap 10 tahun. Tadi juga udah kita diskusikan. Tapi yang mau saya highlight. Itu adalah rumus ya. Rumus kapasiti. Jadi rumus kapasiti 1G sama 2G itu masih sama ya. Atau 3G juga masih sama sih. Tapi kalau mulai 4G itu sudah. Karena sudah ada MIMO ya. Walaupun very small MIMO-nya. Itu sudah ada konstanta N sebenarnya di sini ya. Tapi kalau mulai 5G ini N-nya makin besar. Jadi ini adalah filosofi yang harus kita pahami. Dalam setiap perubahan generasi ya. Jadi yang pertama berubah. Berubah variable di luar logaritma. Jadi kalau ini kan variable di dalam logaritma. Kekurangan teman-teman kalau menaikkan variable di dalam logaritma. Itu naiknya itu tidak signifikan ya. Jadi naik juga sih. Tapi kan logaritma itu kan gambarnya kan mendatar ya. Naik tapi mendatar ya. Jadi kalau teman-teman menaikan M, menaikan R, menaikan Gamma, menaikan IB ya. Itu tidak akan signifikan. Tapi kalau teman-teman menaikan sesuatu di luar. Di depan dari logaritma. Maka itu signifikan sekali. Karena menjadi pengali. Makanya kalau di 5G ya, B-nya itu kan besar. Ini bisa sampai 400 kalau FR2. Dan bisa hanya, bisa 100 kalau FR1 ya. Dan ada pengali N. N itu jumlah parallel channel pada MIMU ya. Dan 5G itu ya ini menurut beberapa pendapat ilmuwan adalah minimal 8x8 antenanya. 8x8 berarti N itu minimal 8 di sini ya. Jadi karena N minimal 8, maka ya ini 8xB. Ya kita dapatkan 8xB, maka nanti akan tinggi sekali. Jadi kalau kita coba ya. Kita coba pecah. Itu akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi C, ini saya tulis approximate, bukan sama dengan. Ini karena apa? Karena N-nya ini tidak pasti ya. N ini tidak pasti. K ini nanti tidak pasti. Maka di sini saya tulis approximate. Kalau pasti, saya tulis sama dengan. Kalau belum ada 2 ini, kita boleh sama dengan ya. Tapi ketika ada 2 ini, approximate. Nah, B itu bandwidth. N itu komponen parallel channel pada masif MIMU. Nah, ini yang konstanta baru. Nah, karena ada vortex channel pada 6G tadi ya. Itu menjadi konstanta baru. Modulasi pada 5G juga baru ya. Bisa sampai 256QAM. Error correction juga baru. Pake polar sama pake raptor tadi ya. Terus kemudian channelnya. Kalau channel sesuai dengan alam Indonesia dunia. Sama noise sesuai dengan alam Indonesia. Nah, teman-teman yang semua yang warna hitam. Ini bisa dikontrol oleh manusia. Yang warna merah ini yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Jadi, tidak semua apa yang kita bikin gitu ya. Apa yang kita rencanakan itu bisa jadi tidak sama. Itu gara-gara ada komponen 2 ini ya. Kalau karena ini channel ya. Ditentukan oleh alam atau ditentukan oleh Tuhan. Noise juga ditentukan oleh... Sebenarnya kalau noise paling utama ditentukan oleh pabrik ya. Jadi, kalau pabriknya itu solderannya bagus. Dia akan kecil ini noise-nya. Sama ditentukan oleh suhu ya. Suhu, ya kalau misalkan teman-teman naruh alat itu di tempat yang panas. Maka dia akan noise-nya besar. Daripada di tempat yang dingin. Makanya kan kadang-kadang kita tidak boleh naruh sesuatu di tempat panas yang lama gitu ya. Atau nanti kalau ini untuk sensor ya. Sensor yang harus di tempat yang panas. Itu teman-teman harus lindungi. Agar NO-nya kecil juga. Nah, satu hanya itu adalah... Hit per second per hertz per meter kuadrat per Joule per rupiah. Ini kalau yang warna merah ini hubungannya dengan basis teman-teman ya. Nah, itu kira-kira. Terus... Kalau waktunya cukup, saya coba teruskan ini ya teman-teman ya. Ini saya mau mencoba menyampaikan bedanya 4G, 5G, dan 3G ya. Jadi kalau 3G, pertama ini sinyal yang kita kirim. Itu akan kita terima rusak begini ya. Jadi kita kirim merah, kuning, ungu, hijau. Yang kita terima karena kita kirim secara wireless, rusak. Yang kita terima itu rusak seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan sinyal rusak ke sini gitu. Cara yang paling sederhana itu dengan menggunakan OFDM. Kalau kita menggunakan OFDM, sinyal yang rusak ini bisa kembali. Atau cara yang agak lama ya itu menggunakan CDME ya. Jadi CDME itu di-encode pakai code tertentu ya. Tetapi kalau ada broadband ya. Kalau ada broadband, itu part yang muncul ya. Ini kan karena kalau kita pakai broadband, sinyalnya itu ada yang terlambat. Nah, kalau kita pakai broadband, itu sinyal yang tersebar itu dikembalikan di domain waktu. Dan ini sebenarnya sulit. Yang paling mudah itu di 5G teman-teman ya. Di 5G, 4G itu paling mudah karena pakai OFDM. Jadi pakai fast-forward transform. Di depan sini sama di belakang. Di belakang ini adalah di transmitter, di depan itu di receiver. Dan ini adalah alam kan ini alam. Nah, nanti kalau ada dua fast-forward transform. Itu nanti hasilnya adalah diagonal. Kali ini asaratnya dikasih psychographic, nanti diagonal. Nah, perkalian diagonal, itu kan perkalian sangat sederhana. Makanya OFDM itu sangat sederhana. Bisa menyederhanakan kerumitan seperti ini menjadi kembali utuh ya. Itu kehebatan OFDM. Dan ini rahasianya seperti ini. Ini yang kalau nggak percaya ya. Jadi kalau narrowband, itu seperti ini. Kalau broadband, itu seperti ini. Dan channelnya ya. Channelnya itu ngurut seperti ini, teman-teman. Dan kalau teman-teman maksain nggak pakai cyclic prefix, itu rusak. Rusak itu artinya di sini tidak putih. Tidak putih itu sinyalnya rusak. Nah, hikmah dari situ adalah yang saya mencoba gunakan juga untuk memahami bineka tunggal ika ya. Jadi, bineka tunggal ika itu kan beragam ya. Jadi, beragam itu sebenarnya dari sini. Jadi, kalau teman-teman pakai broadband itu sinyalnya beragam. Oh, di sini nggak. Oh, ini nih ya. Ini kalau narrowband, itu channelnya sama. Tapi kalau teman-teman broadband, ada yang terlambat tadi ya. Itu channelnya jadi beragam. Nah, channel beragam seperti ini, itu sangat bagus dalam telekomunikasi. Terutama kalau teman-teman pakai channel coding, channelnya makin beragam, makin bagus. Makanya broadband itu, kalau makin... Makin broadband itu, makin beragam ini. Asalkan teman-teman menggunakan teknologi yang tepat untuk mengoreksinya. Nah, salah satunya dengan UFGM plus channel coding. Nah, terus saya kembali lagi ke... Tadi sedikit filosofi, saya kembali lagi ke frekuensi 5G ya. Jadi, frekuensi 5G dibagi dua. FR1 sama FR2. Frekuensi range 1 sama frekuensi range 2. Kalau frekuensi range 1, itu dibawa 6 GB ya. Dan lebarnya 5, 10, sampai dengan 100 tertingginya. Kalau FR2, itu terendahnya 50 dan tertinggi 400. Nah, ini FR2. Dan yang baru lagi adalah 256QM modulasinya. Sedangkan 4G maksimum 64. Kalau ini 256QM. Dan yang berbeda lagi ya, BPSG-nya 5G itu kompleks teman-teman. Jadi, nggak binary seperti di 4G atau seperti yang kita pelajari di textbook telekomunikasi. Dia kompleks. Terus, ini saya mencoba menghitung ya, kecepatan minimal berbasis ITU ya. Ini misalkan berapa? Misalkan teman-teman ingin 100 ya. Atau jangan 100. Indonesia tidak punya bandwidth sampai 100 MB. Atau misalkan 20 MB ya. 20 MB itu total 600 MB per second. Tapi kalau per user itu 180. Ini minimal. Tapi kalau average, ini berdasarkan studi dari 5GPP ya. Itu kalau 20 MB itu bisa 975, ini mendekati 1 GB ya. Kalau per user-nya 310. Ini average 5G ya. Tapi walaupun seperti ini itu susah ya. Di hardware saya bertemu dengan 14 vendor internasional. Saya akan juga menyampaikan kepada mereka, kalau mereka punya alat 5G, saya beli begitu ya. Pada takut semua, mungkin takut dibuka kali. Takut diamati, tiru, modifikasi mungkin ya. Jadi nggak, kalau saya bilang, oh I am from university, begitu langsung nggak jadi dijual. Nah ini sulit sekali membuat kecepatan setinggi ini gitu. Ini yang eksperimen saya sampai saat ini ya. Dan ini tantangan buat teman-teman juga. Bisa nggak nih kita bikin teknologi yang memiliki kecepatan tinggi begitu ya. 20 MB dengan kecepatan 310 MB per second. Tapi kalau dari alat yang kita kembangkan ya, kita udah bisa 200. Alhamdulillah bisa 200, walaupun tidak 310 ya. Itu mungkin akan kami kembangkan terus ya. Untuk bisa mencapai ini gitu ya. Mohon maaf Pak Weirung, waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi, yaudah nggak apa-apa. Saya mungkin nggak akan cerita semuanya, tapi yang mungkin yang terkait Indonesia ya. Yang mungkin teman-teman harus update. Baik, berikutnya karena waktu saya nggak banyak. Ini eksperimen di Telkom University teman-teman tahun 2020 ya. Ini di belakang lab kami ya. Ini antena 5G di sini. Dan kita tes spectrumnya, bagus. Terus kemudian kita tes, kita pergi ke suatu daerah yang jaraknya 250 ini di tengah sawah ini ya. Di tengah sawah, antena 5G-nya masih terlihat. Kemudian kita tes ya. Kita eksperimen berapa kecepatannya, berapa powernya. Terus kemudian berapa impact ke satelitnya ya. Ini sebenarnya kita sedang menguji untuk 5G bisa bersanding dengan satelit. Karena kan frekuensi di C-band itu banyak dipakai satelit teman-teman ya. Jadi 5G juga ingin menggunakannya, tapi tidak mengganggu satelit. Dan ini setiap eksperimen kita malam hari ya. Karena kan kalau siang hari, nanti ATM-ATM itu rusak semua, nanti orang-orang komplain. Jadi kita eksperimen setiap malam hari ini bersama dengan Telkom Sat. Kalau dari 5G-nya, dari Telkomsel ya. Karena kita satu grup Telkom ya. Jadi Alhamdulillah mudah sekali kita membantu pemerintah dalam eksperimen 5G di Telkom University. Terus kemudian kita mencari jarak yang paling tidak mengenai ATM. Jadi jarak di sini, tapi jaraknya kita pergi satu kilometer dari kampus. Di luar kampus, satu kilometer kita ketemu di sini, yaudah kita eksperimen di situ walaupun itu di pinggir jalan. Dan ini salah satunya adalah karena kita ingin melihat jangan sampai 5G mengganggu satelit. Dan teknologi apa yang harus diubah pada satelit, seandainya 5G menggunakan frekuensi yang berdekatan dengan satelit. Terus itu tadi ya eksperimen-eksperimen kita dan akan kita lakukan kembali. Tapi saya mau highlight dulu ini launching 5G di Telkom University di bulan Juni ya. Terus kemudian saya juga menjadi pembicara di IEEE. Waktu itu juga kita 5G harus keren gitu. 5G harus maksimal gitu. Terus kemudian dimulai di ITU ya. Quantum sudah masuk juga ya. Masuk ke dalam report dari, kalau yang terbaru report dari Radio Communication Section dari WB 5G ya. Dan artinya sampai tahun 2030 kita punya waktu sekian ya. Sekitar, kalau sekarang sih 8 tahun ya, 2030. Jadi kalau kita nggak segera nyiapin nanti tahunnya udah geser ke sini, kita perlu muka mau ngapain gitu. Ini salah satu manfaat dari kita mengadakan pertemuan seperti ini teman-teman ya. Agar kita tidak terlena. Nah ini eksperimen pertama ini ya. Seperti ini eksperimen pertama. Eksperimen pertama ini kalau satelit. Yang kanan ini satelitnya ya. Jadi 5G-nya ada di tower di sini. Nah ini transmit video ya. Video anime di sini. Terganggu nggak dengan 5G gitu. Nah ini kita cek juga spektrumnya. Nah eksperimen kedua di Mandalika kemarin. Jadi alat yang ada di Telkomunik University dibawa ke Mandalika dan tes di sana. Dan beberapa harus diklarifikasi ulang. Nanti kita akan melakukan eksperimen ketiga setelah lebaran ya. Setelah lebaran kita akan melakukan eksperimen lagi di Telkomunik University. Jadi mungkin Mei Juni untuk memastikan bahwa 5G tidak mengganggu satelit. Nah ini yang isu terakhir yang hangat juga ya. Yang tadi siang rapatnya adalah 5G mengganggu pesawat. Mengganggu altimeter pesawat. Jadi kalau 5G, kalau teman-teman mengecek frekuensi 5G di N77 ya. N77 itu kan sampai 4,2 sebenarnya ya. Dari 3,3 sampai 4,2. Nah ini altimeter itu di 4,2 sampai 4,4. Nah kalau begitu keadaannya maka dan diminta untuk ada 200 MB ya. Untuk cardband ya. Berarti kan sampai 4.000 ya. Atau sampai 4 GB. Jadi 5G harus turun di sini sampai 4 GB sehingga tidak menyebabkan interferensi ke altimeter. Tapi yang kalau bagi saya ini nakal tanda kutip itu altimeter. Ini performanya buruk lah altimeter. Makanya kita request juga ke altimeter untuk performanya di improve pakai digital. Itu juga tidak mengganggu 5G. Tapi juga mereka juga tahan seandainya ada noise ataupun ada interferensi dari 5G. Nah ini Indonesia menggunakan N78 bukan N77. Oleh karena itu Indonesia ini 5G yang ada di Indonesia tidak mengganggu penerbangan di Indonesia. Teman-teman kalau usahakan ada hoax tentang penerbangan diganggu 5G maka tidak benar. Karena 5G di Indonesia itu tertingginya adalah 2,3. 2,3 sama 2,4 belum eksternasi band belum dipakai di Indonesia. Jadi tidak ada apa-apa terkait dengan altimeter di Indonesia. Waktu saya masih cukup mas. Silahkan kalau akan disummary kan pak. Ya. Oke 2 hal saja ya teman-teman ya. 2 hal saja. Yang pertama adalah definisi frekuensi radio ya. Jadi ini agar kita tahu kalau ada orang mengatakan oh hoax ini 5G menyebabkan kanker atau 5G menyebabkan COVID-19. Ada yang hoax begitu ya. Jadi frekuensi 5G itu frekuensi masih di sini sekali. Jadi di sekitar di bawah 6. Di bawah 6 giga ya. Masih di sini ya. Masih belum frekuensi terahertz milimeter wave juga belum. Di sekitar 6. Atau tadi 2,3 exaknya. 2,3 itu tertingginya 2,3. Jadi jauh dari frekuensi yang berbahaya. Frekuensi berbahaya itu yang warna merah ini. Yang saya kotakin warna merah ya. Di atas 730 terahertz. Jadi ini berbatasan antara visible light. Jadi cahaya tampak yang sinar matahari ya. Itu kan frekuensinya sekitar 430 sampai 730. Nah di atas 730 itu disebut ultraviolet. Makanya kalau frekuensi cahaya matahari mengandung ultraviolet. Kita tidak boleh keluar karena menyebabkan kanker kulit kan ya. Itu kan karena merah ini mulai berbahaya. Sinar gamma, sinar X itu kan sinar yang berbahaya. Dan itu baru berbahaya di frekuensi itu. Nah telekomunikasi itu baru di sini teman-teman. Bahkan 6G pun nanti 6G pun paling juga order terahertz ya. Terahertz atau kalau itu ya Wband ya. Wband itu sekitar 300an. Itu masih di sini juga. Ya 6G pun. Kalau misalkan nanti 6G sudah memakai cahaya berarti kombinasi dari sini ke sini. Tapi kan tidak ke yang berbahaya ini. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan kalau orang mengatakan frekuensi radio itu dari 3 hertz sampai dengan 3 terang. Kalau di atas 3 terang itu bukan lagi frekuensi radio namanya. Ini menurut definisi dari ITU ya. Terus ini nanti kalau ada yang bertanya OEM. Oh ini 5G Advan. Oh iya Artificial Intelligence ya teman-teman ya. Oke Artificial Intelligence. Ini kalau yang ingin tahu secara kuantumnya. Ini aja. Jadi Artificial Intelligence itu sudah menjadi topik untuk 5G Advance ya. Nanti mungkin akan keluar di Rilis 18. Rilis 18, Rilis 19. Kalau Rilis 19 mungkin ada Metaverse nanti di Rilis 19. Nah Artificial Intelligence itu sudah dimasukkan menjadi topik di 5G Advance. Dan karena kami bidang coding teori dan information teori maka kami akan membuat kontribusi di bagian ini ya. Di neuron network decoder. Atau kita juga bisa bikin autoencoder kalau teman-teman pengen komplit ya. Dari awal sampai akhir AI semua misalkan ya. Itu nanti saran saya ada menggunakan autoencoder. Nah ini bedanya dengan Artificial Intelligence yang banyak dipahami awam. Itu adalah ada dua di sini ya. Ini yang membedakan kita dengan awam di bidang wireless adalah ada centralized machine learning sama distributed machine learning. Ini yang tidak ada di AI-AI yang biasanya ya. Jadi kalau yang ini kan masih sama AI. Di bawah AI ada machine learning. Di bawah machine learning ada deep learning. Tapi karena kita bidang telekomunikasi kita pecah lagi. Yang bawah ini nanti ada deep learningnya pun bisa untuk distributed atau centralized. Dan kalau yang kami kerjakan di Telkom University rata-rata dari physical layer sampai make layer ya. Atau sampai network layer ya. Tapi kita tidak melakukan di application layer. Terus AI untuk wireless itu seperti ini teman-teman ya. AI yang konvensional itu adalah di server, di sentral. Tapi kalau AI yang sentral, apa yang federated learning namanya ya. Itu ada di lokal ya. Jadi handphone kita ada AI-nya yang ditransmit itu cuma with. Ya sama beberapa faktor. Ini juga ada AI-nya, ada AI-nya. Kalau yang konvensional semua data dikirim. Jadi kan tidak aman kan. Kalau ada orang mencuri di tengah jalan, tidak aman. Kalau yang mulai federated learning nanti dioptimasi walaupun tidak perfect ya. Dioptimasi di lokal. Nah ini terus trend ke depannya itu tidak fix ya. Ini kan yang saya sebut adaptasi dengan alam itu kan ini tidak fix. Jadi encoder sama decoder itu bisa menerima feedback. Jadi kalau kita design learningnya, kalau yang fixed design pakai supervised learning. Kalau yang fleksibel pakai reinforcement learning. Sama plus federated learning kalau terdistribusi wireless yang kita optimasi mau networknya. Maka kita harus federated learning. Nah ini terakhir saja ini sebelum ini. Ini mau saya tutup ya. Teman-teman yang sedang mengerjakan machine learning ya. Silahkan kembangkan terus ya. Sebenarnya machine learning itu very simple ya. Very simple. Menyelesaikan persamaan mencari W seperti ini. Mencari W dan ini tidak karena problemnya tidak linear. Maka kita tidak bisa membuat inverse X di kali Y saja. Tapi ini kita pakai iterasi ya. Salah satunya adalah dengan training. Training dengan delta rule itu kan yang sangat biasa. Atau training-training yang lain seperti ini. Ini adalah contoh yang saya lakukan untuk machine learning untuk XOR operation. Ini bisa digunakan untuk decoder maupun untuk encoder pakai machine learning. Ini kami sudah evaluasi menggunakan activation function apa untuk bisa melakukan fungsi-fungsi decoding pada wireless communication. Dan ini adalah beberapa performance yang menunjukkan bahwa ketika kita menggunakan AI itu lebih cepat. Latensinya lebih rendah. Dan performanya tidak kalah dari yang ada. Mungkin itu kalau waktunya cukup nanti saya akan ceritakan ya cara menghitung kecepatan 5G atau kecepatan 6G seperti ini misalnya. Atau nanti topik-topik yang lain yang kira-kira ditanyakan. Mungkin begitu saja Mas Kali. Saya welcome kalau ada masukan atau pertanyaan dari semua audiens. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.